Kondisi real hutan Jambi saat ini hanya berada pada spot-spot tertentu. Alih fungsi hutan yang marak dilakukan dari dekade 1970-an hingga sekarang telah merubah wajah kondanan Jambi. Di antara kawasan hutan yang masih tersisa dan patut untuk dipertahankan adalah kawasan ekosistem Bukit Panjang Rantau Bayun atau dikenal kawasan ekosistem Bujang Raba. Kawasan Bujang Raba memiliki tipe hutan yang kompleks, hutan dataran rendah hingga hutan pegunungan bawah. Keberadaannya sangat penting, baik secara ekologi, ekonomi, dan sosial budaya masyarakat sekitarnya. Sekaligus sebagai penyangga Taman Nasional Kerinci Sebelat. Selama ini pengelolaan kawasan Bujang Raba dilakukan secara terpisah-pisah berdasarkan fungsi masing-masing kawasan. Taman Nasional, Hutan Lindung, Hutan Produksi, dan Areal Penggunaan Lain Bentang Alam di Barat Kabupaten Bungu ini terletak di Kecamatan Limbur Lubuk Bengkuang, Kecamatan Tanah Tumbuk, Kecamatan Batin Tiga Ulu, Kecamatan Rato Pandan, dan Kecamatan Pelepat. Dengan luas lebih dari 109.000 hektare, di dalam kawasan ekosistem Bujang Raba terdapat Kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat yang dikelola oleh Balai TNKS Kawasan Hutan Lindung yang dikelola oleh masyarakat 5 desa sekitar dengan skema hutan desa Hutan produksi yang dikelola oleh PT Malaka Agro Perkasa, PT Mugit Riman Internasional, dan PT Harapan Tiga Putra dalam bentuk HTI Ex-HPH PT Rinba Karya Indah yang pernah direkomendasikan program ICDP TNKS menjadi salah satu kawasan repatriasi atau pengembalian kawasan TNKS, yang disebut kawasan RKI Finger dan areal penggunaan lain Terdapat izin PT Sawit Harum Makmur, PT Citra Sawit Harum, PT Prima Mas Lestari, serta kawasan hutan adat dan kebun karet campur masyarakat sekitar kawasan Melihat beragamnya pemanfaatan dan keberadaan kawasan di hulu das Bungo Tebo ini, perlu adanya satu kesatuan pengelolaan yang saling mendukung Sehingga keberadaan kawasan Bujang Raba dapat dipertahankan secara lestari dan berkelanjutan Jika ini dilakukan, akan mendatangkan banyak manfaat untuk masyarakat dan ekosistem di dalam dan sekitarnya Bencana-bencana ekologis yang disebabkan oleh kerusakan ekosistem bisa teratasi Konflik kepentingan, konflik satwa dapat diminimalisir dan yang terpenting dapat meningkatkan kerekonomian masyarakat sekitar Di samping itu, kawasan ekosistem Bujang Raba saat ini Tengah dibicarakan untuk menjadi model penerapan self-card RIDD Plus Self-card merupakan pengaman untuk mencegah dampak buruk yang merugikan pihak lain maupun lingkungan hidup Untuk memastikan adanya implementasi program atau proyek RIDD Plus dan tidak menyimpang dari tujuan awal Serta mebebaskan dari kemungkinan praktek, korupsi, kolusi, dan nepotisme Dengan demikian, keberadaan self-card mencirikan tata kelola instrumen pendanaan RIDD Plus yang baik dan berstandar tinggi Bila berhasil diwujudkan, ini tidak saja akan menjadi daya tarik kuat bagi pemberi donor Dan sektor swasta yang ingin berinvestasi pada kegiatan RIDD Plus Tapi juga untuk menyelamatkan kawasan hutan tersisa di Provinsi Jambi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!